Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Cilang hari raya, tiga warga desa Ngabean Mirip kebumen tewas akibat petasan yang sedang dibuat meledak. Sementara satu orang warga, Kediri Jawa Timur, tewas akibat ledakan petasan di rumahnya sendiri. Merayakan kemeriahan lebaran dengan petasan berubah menjadi petaka bagi warga kebumen Jawa Tengah. Ledakan terjadi pada rabu sore sekitar pukul 5 atau menjelang berbuka puasa. Kuatnya ledakan membuat rumah hancur berantakan. Petasan meledak karena kecerobohan saat memasukkan serbuk petasan ke selongsong. Tim lapor masih dilakukan oleh TKP untuk mengetahui jenis dan banyaknya serbuk yang dipakai. Akibat kejadian ini, tujuh warga kebumen menjadi korban petasan yang meledak, di mana tiga warga tewas dan empat warga lain yang mengalami luka-luka. Sementara di Kediri Jawa Timur, diduga sedang membuat petasan, seorang warga desa Tanjung kecamatan Pagu, tewas akibat petasan yang sedang dibuatnya meledak. Rumah korban mengalami kerusakan yang cukup parah, dan korban berusia 37 tahun ini pun tewas mengenaskan. Saat peristiwa terjadi, ibu dan anak korban sedang berada di dalam rumah. Beruntung mereka selamat karena berada di ruangan yang berbeda. Orang tua korban mengatakan korban setiap tahunnya memiliki tradisi rutin, yakni membuat petasan untuk dimainkan saat lebaran. Kalau info dari orang tuanya, itu biasa membuat petasan kecil-kecil itu. Itu memang dijual atau? Enggak, enggak dijual ya. Ya mungkin untuk merayakan, senang. Peristiwa tersebut kini tangani oleh Polres Kediri, sementara korban dievakuasi di rumah sakit Bayangkara Kediri. Sementara korban dievakuasi di rumah sakit Bayangkara Kediri. Dari Kebumen Jauh Tengah dan Kediri Jauh Timur, Adnan Subagio, Cuhartoyo, AINews melaporkan.